Apa itu COVID-19? Bagaimana cara menjaga penyebaran COVID-19? Bagi teman-teman yang belum subscribe, dapat subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari pelangi inspirasi. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem penafasan seperti halnya pilet dan infeksi saluran penafasan. Namun, virus corona ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem penafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Apa gejala-gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilet, sakit tenggorokan, ataupun diare. Menurut WHO, gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi tidak mengembangkan gejala apapun dan merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80 persen, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang mendapatkan COVID-19 ini sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis yang mendasar, seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes, lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit ini menjadi lebih serius. Orang dengan demam, batuk, dan kesulitan bernafas harus mencari perhatian medis, ataupun ke dokter. Bagaimana penyebaran COVID-19 ini? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang memiliki virus tersebut. Penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung ataupun mulut yang menyebar ketika seseorang yang telah terinfeksi COVID-19 ini batuk atau bersin. Tetesan ini mendarat pada benda ataupun permukaan di sekitar orang tersebut. Orang lain kemudian tertular COVID-19 ini dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, ataupun mulut mereka. Orang-orang juga dapat tertular COVID-19 ini jika mereka menghirup tetesan dari seseorang dengan COVID-19 yang batuk ataupun bersin. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Bagaimana cara menjaga penyebaran COVID-19? Pertama, rajin mencuci tangan dengan cairan pencuci tangan ataupun dengan sabun dan air. Yang kedua, menjaga jarak dengan seseorang yang batuk ataupun bersin. Bagi yang sedang terkena flu, gunakan masker dan sebaiknya tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera periksa ke dokter, namun tidak perlu panik. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Kenapa? Tangan kita dalam beraktifitas sehari-hari di tempat umum menyentuh banyak benda seperti gagang pintu, meja, kursi, dan lain-lainnya. Yang bila terkontaminasi virus, maka tangan kita pun akan terkontaminasi virus COVID-19 ini. Dan bila tangan yang menyentuh, mata, hidung, dan mulut menjadi media transfer masuknya COVID-19. Dari sana, virus baru dapat masuk ke tubuh kita. Demikianlah info singkat mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Jangan panik, namun tetap waspada. Semoga wabah virus ini segera berlalu.